Selamat pagi semuanya Ya teman-teman hari ini saya akan membahas tentang Suatu kondisi Dimana kita itu pernah diselingkungin oleh pasangan Dan kita juga udah maafin pasangan kita Namun entah mengapa Walaupun kita udah maafin pasangan kita Kita tetap aja merasa itu Auranya itu negatif Dalam artian kita itu sering berburuk sangka terus menerus Yang kemudian itu memicu pertengkaran kembali Padahal teman-teman udah melihat bahwa Ini pasanganku udah mau berubah Aku udah lihat bagaimana dia berubah Aku minta A dia turuti Aku minta B dia turuti Dia udah bener-bener lebih sayang sama aku yang selama ini Dingin sekarang udah lebih hangat Dia bener-bener lebih sabar Dia bener-bener lebih sayang Tapi kenapa ya Perasaan ini selalu ada ya Marah, kecewa, atau apa aja Saya gak tau apa namanya Itu muncul sendiri Ketika aku lagi ngobrol dengan dia Atau ketika aku lagi membahas apa Dan kemudian emosiku itu langsung naik sendiri Saya bingung dengan ini Saya gak mau terus seperti ini Pernah mengalami hal seperti ini? Jika pernah mengalami hal seperti ini Silahkan tonton video ini sampai habis Untuk Anda tahu bagaimana cara untuk mengatasinya Teman-teman Dan seringkali memang itu banyak terjadi Ya Itu banyak terjadi Jadi ketika kita diselingkuhi oleh pasangan Oleh pacar Atau oleh pasangan hidup kita Kemudian kita sudah benar-benar merasa Sudah memaafkan dia Kita benar-benar sudah mau Lepas dari masa lalu Tapi seringkali Kayak ada yang ganjel Ya Kayak ada yang ganjel dalam diri kita Dan itu memang bisa terjadi Wajar Kenapa? Karena ada satu bagian Dari pikiran bawah Anda Atau gampangnya adalah Ada bagian dari diri Anda Yang belum bisa menerima Secara keseluruhan semuanya Nah Bagian dalam diri Anda ini Mungkin Anda bisa rasakan sehari-hari Ketika Anda mau melakukan A Tapi rasanya kok ada yang lawan Gitu ya Ada kayak ada si B Gitu kan Nah Ini adalah bagian dari diri kita Bagian dari diri kita sendiri Yang punya tujuan baik untuk kita Sehingga masih membuat hal itu terjadi Nah Mungkin maksud baiknya banyak Bagian ini punya maksud baik teman-teman Kita belum tahu maksud baiknya Mungkin saja Maksud baiknya adalah Supaya kita jaga-jaga Jadi kalau misalnya Anda pernah diselingkuhin kan Pastinya kemudian yang terjadi adalah apa? Kejatuhan Kepercayaan Kepercayaan yang selama ini utuh Solid banget Kemudian jadi pecah Sehingga kemudian Kita butuh waktu untuk kita membulatkan Kembali kepercayaan itu kembali Nah Ada bagian dalam diri kita Yang belum bisa Bener-bener untuk membantu Atau bener-bener bisa Untuk menyetujui Untuk kita kembali membangun Suatu kepercayaan utuh Karena ditakutkan Dikawatirkan Itu masih akan terjadi Ini masih akan datang Sehingga bagian terus muncul Bisa juga Teman-teman Ini muncul karena apa? Karena Kita masih Ada rasa marah Ah Masa ada sih marah? Ya mungkin saja masih bisa Atau mungkin juga Kita belum bener-bener memaafkan Yang bener-bener setulis hati kita Sudah kok Mungkin teman-teman akan menjawab itu Sudah Saya sudah maafin semuanya Nah Teman-teman Kalau Anda sudah maafin semuanya Tapi kalau Anda kemudian ada suatu hal Kemudian Anda masih muncul lagi Sebenarnya marahin itu masih belum Masih belum 100% Ya mungkinlah bisa katakan 90% Atau mungkin bisa katakan 80% atau 90% Tapi itu belum total seperti itu Nah Ini ada message Ada person dari bawah sadar kita Bahwa Ini kamu selesaikan yang ini Gitu loh Gitu Nah Jadi supaya kita tahu Ini kenapa masalahnya Apa yang diinginkan Dari diri saya sendiri Anda perlu Meriset Ya teman-teman Teman-teman perlu meriset Apa yang menyebabkan Itu terjadi Kenapa itu bisa muncul Perasaan seperti itu Anda perlu meriset terlebih dahulu Sebenarnya Apa yang sebenarnya Anda rasakan Sebenarnya masalahnya dimana Apakah karena dicemburunya Apakah karena Tidak percayanya Apakah karena masih ada Ketakutan-ketakutan yang lain Atau apakah ada kemarahan-kemarahan yang lain Yang memicu Anda Mempunyai perasaan seperti itu Nah Dengan Anda bisa Memahami Mengerti Kenapa Apa sebenarnya yang terjadi Perasaan apa yang sebenarnya tertinggal Perasaan apa yang membuat saya seperti itu Anda bisa Melangkah-langkah selanjutnya Nah Bagaimana cara kita bisa Melihat Atau Bagaimana cara kita bisa Mengerti Ini karena masalahnya Karena marah Atau karena cemburu Atau karena masih Merasa tidak percaya Atau karena apa Anda tinggal riset Ketika Anda sedang bertengkar Atau ketika Anda mulai Bad mood Atau ketika Anda mulai Tidak nyaman Anda mulai perhatikan Emosinya apa Banyak orang Membiarkan emosinya Terus berjalan dengan sendirinya Tanpa diperhatikan Apa Ketika ditanya Kenapa Tidak tahu Ayahku begitu saja Seperti itu Sehingga ini membuat kita bingung Jadi Yang perlu dilakukan adalah Bagaimana Teman-teman sekarang Untuk memperhatikan Ketika terjadi Pertengkaran dalam rumah tangga Ketika terjadi Kemarahan kembali Terjadi Ketika terjadi Pertengkaran kembali Analisa setelah itu Apa sih yang memicunya Dari sekian banyak Pertengkaran Dari sekian banyak keributan Maka teman-teman Akan bisa menarik Garis merahnya Itu karena apa Oke Nah Kalau Anda sudah ketemu Itu karena apa Dari sekian banyak Pertengkaran terjadi A atau B Atau C Atau D Dari sekian banyak itu Kemudian Anda bisa menarik Garis lurusnya Anda bisa menarik Kesimpulan Oh Ini karena masalahnya Karena saya masih Masa tidak percaya Masa takut diselingkuhi Misalnya Yaudah Kita menginjak Langkah kedua Nah Langkah kedua Teman-teman Setelah kita tahu Misalnya Ambil contoh Tadi adalah Masih takut diselingkuhi lagi Ya Maka kemudian Yang perlu kita lakukan adalah Sedihkan waktu sebentar Sendiri Kemudian Ingat-ingat Peristiwa-peristiwa Dimana Anda Pernah merasa Takut Diselingkuhi lagi Beberapa peristiwa belakangan Yang pernah Anda alami Satu hari kebelakang Dua hari kebelakang Tiga hari atau seminggu kebelakang Yang pernah Anda alami Pikirkan perasaan itu Perasaan spesifik ya Jadi bukan lagi perasaan yang Amburadul Bukan Karena sudah sesuai dengan riset Anda sudah temui perasaannya adalah Perasaan yang spesifik Yaitu adalah perasaan takut diselingkuhi Ya Kalau misalnya perasaan yang Anda riset Perasaan yang adalah Cemburu Ya beda lagi Itu Kalau misalnya Anda sudah riset Dan misalnya cemburu Oke namanya Jadi kita akan melakukan Untuk masalah cemburu Nah sekarang kita kembali lagi Disini lah Contohnya lah Masih takut diselingkuhi Nah Ingat lagi beli peristiwa-peristiwa itu Sehingga itu muncullah Perasaan takut itu Muncul dalam hati Anda Nah ketika muncul dalam hati Anda Itu muncul dimana Di kepala Disini 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 Dimana Di dalam tubuh Anda itu dimana Rasakan aja Itu dimana Oke Rasakan saja Rasakan Anda dimana Setelah Anda bisa merasakan Ada dimana Kemudian kita lanjut ke langkah Ketiga Nah sekarang kita mengejut ke langkah ketiga Langkah ketiga adalah Melepaskan semua itu Cara melepaskannya Hanya cukup dengan Mengatakan Saya melepaskan semua emosi Saya melepaskan semua persepsi ini Saya melepaskan semua keyakinan ini Yang saya anggap benar Sekarang dan selama-lamanya Udah Seperti itu Dan tanda pas panjang Membuskan Kalau Anda rasakan disini tadi Misalnya contoh ya Anda rasakan disini Kemudian Anda ngomong aja Kalimat seperti tadi Berkali-kali Anda katakan Sampai Belong Sampai benar-benar disininya Udah hilang Seperti itu Ya Hapalkan kalimatnya Kalau lakukan kalimatnya Karena kita benar-benar Mau merilis itu semuanya Dengan cara Anda Melakukan ini berulang kali Maka Anda akan mendapatkan Manfaat jauh lebih baik Oke Nah Demikian video dari saya teman-teman Semoga bisa membantu Bagi teman-teman yang diselingkuhi Tapi sudah mau maafkan Tapi kok rasanya Mau Lepas semuanya Tapi kok rasanya Kok masih marah terus Kok masih belum bisa kembali normal Seperti dulu Kok rasanya masih ada banyak hambatan Semoga Dengan apa yang saya sampaikan Bisa Memperbaiki Kehidupan rumah tangga Anda Jauh lebih baik Kembali Oke Demikian Terima kasih Salam sukses Terima kasih